kamu tetep aja kalian apa-apaan sih apa-apaan sih sampai nendang aku kayak gitu wah kayaknya disini nih banyak nih rumputnya biru-biru jauh-jauh ini aku cari rumput disini aja wah kayaknya rumputnya jauh-jauh disini aku cari rumput disini aja wah repot ya kok ada orang ngarit bawa mobil kunci dulu biar takut ada yang ngambil disini aja kayaknya udah cukup deh kayaknya mau turun hujan bentar lagi deh kita cepet-cepet pulang aja cepet-cepet pulang aja kita huuuh capek capek biar Bapakku nggak repot-repot cari rumput lagi bantuin orangtua apa salahnya sih wah sudah selesai ngeretnya tadi kita jalan-jalan fotonya pulang eh tunggu dulu tunggu dulu tuh kayaknya si ade gimana kalau kita kerjain kita kerjain yuk ah dasar gembel kamu tetep aja eh kalian apa-apaan sih apa-apaan sih sampai nendang aku kayak gitu apa sih perubahan ya tetep aja jadi gembel nah apa sih salahku sampai kamu seperti itu memang aku punya salah kepada kalian seneng kalau ngelihat temen suksyano apa namanya kayak gini nah jadi gembel dari dulu masih aja dibawa 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 terus nggak bisa meningkat-meningkat apa salahnya ya saya kerja seperti ini bantu orangtua yang penting saya tidak mencuri tidak merugikan kalian kenapa kalian sampai segitunya kepada aku ya sudahlah aku nggak ada urusan dengan kalian aku pulang dulu gembel ya tetep aja gembel mau gimana pun apa lagi sih kalau orang nggak punya ya udah nggak punya aja nggak usah sok-sokan seperti itu emang orang nggak cari rumput seperti saya tuh semuanya orang nggak punya ya kan kamu dari dulu orang nggak nggak punya gembel justru saya cari rumput ini karena saya punya sapi punya hewan periaraan sapinya orang ya Allah ya beris banyak disini orang tuanya punya siapa kamu pengen lihat ya udah nanti ikut aku ya udah 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 Udahlah nggak usah di-usah diladeni tapi nggak apa-apa kan nggak apa-apa nggak apa-apa kok mbak nggak apa-apa nggak apa-apa sembarangan ngomong hargai orang dulu udah ada ceritanya orang suksesnya gini iya sampai nggak tahu kan nggak ngelihat langsung coba kalian ngelihat langsung pasti kalian kaget semua di sini dari dulu nggak ada perubahan udah udah ini kan tadi yang kata kamu mobil kamu kuncinya ada di aku loh kuncinya ada di aku loh makanya jangan suka menghina orang sebelum kalian tahu siapa orang itu aku cari rumput ini karena aku bantu orang tua paling mobilnya punya orang yaudah, terserah kalian aja dah, monggo, masuk saya hantarkan ya mbak minggir, minggir, nanti mobil saya berat ya, bye iya awas, awas, minggir nanti kena mobil saya, minggir, minggir awas, minggir, minggir wah, ternyata si Ade tuh sukses ya sekarang ya, kok bisa seperti itu ya kita malu ya aku lah yang malu kan aku yang ngaku-ngaku ya kak, kamu tadi keterlaluan sampai nendang-nendang kayak gitu sampai nendang ya makanya, jangan kayak gitu aku jadi malu kayak gitu iya, malu banget yaudahlah, yuk pulang sama-sama malu pulang jalan kaki oke guys kali ini video kita sudah cukup sampai disini aja ya guys ya jadi ambil hikmah dari video yang kita buat tadi jangan pernah sombong kepada sesama ya kalau kalian tidak tahu kepada kehidupan seseorang bisa malu jadinya seperti cerita yang tadi menghina orang yang gak tadi cari rumput ternyata dia punya mobil putih guys dan yang lebih parahnya lagi orang tersebut ternyata memiliki usaha peternakan yang cukup besar untungnya tadi ada seseorang yang membantu dia ya di dalam cerita itu sehingga yang bertiga si para pembuli itu malu pesan dari saya yang tidak pernah bosan-bosan jangan jadi orang sombong tinggi hati dan angku guys tetap lah jadi orang perama suka menolong dan baik hati guys karena kita tidak tahu kehidupan seseorang itu seperti apa ke depannya oke cukup sekian video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye